Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita akan merangkum melur cerita film yang diangkat dari kisah nyata Film ini berasal dari Amerika Serikat dan berjenre drama biografi dan sejarah Menceritakan seorang kepala suku Indian yang terkenal bernama Sitting Bull Dia berjuang mempertahankan hak dari suku Indian Suku Indian diperlakukan tidak manusiawi di tanah mereka sendiri Oke kita masuk ke alur cerita filmnya Adegan diawali dengan sebuah surat yang ditulis oleh Catherine Wildan kepada Mr. James James adalah seorang kepala polisi yang berada di daerah perbatasan Catherine mengutarakan bahwa ia berencana untuk berkunjung ke daerah reservasi Standing Rock Dia bertujuan untuk melukis potret seorang kepala suku Sioks yang terkenal Catherine kemudian pergi dari Brooklyn menuju daerah tersebut Yang berada di Dakota dengan menaiki kereta Catherine pun telah menghabiskan satu malam di atas kereta itu Esoknya saat hendak sarapan pagi seorang pria datang menyapanya Si pria bertanya mengapa seorang wanita bangsawan seperti dia Pepergian seorang diri melewati perbatasan Catherine lalu menjawab bahwa ia adalah seorang pelukis Dia juga menceritakan niatnya tersebut pada pria itu Tapi pria itu tidak mempercayainya Dia menuduh Catherine adalah seorang mata-mata dari sebuah lembaga Ini karena Catherine berasal dari New York Tempat di mana suksesi pertahanan nasional bagi kaum Indian berada Ternyata pria ini adalah Kolonel Silas Grow Dia juga memiliki sebuah misi khusus Di tempat tujuan yang sama dengan Catherine Tak lama kemudian mereka pun sampai di stasiun tujuan Catherine yang turun dari kereta Hanya bisa melihat padang rumput yang luas di tempat tersebut Kolonel Silas yang masih mencurigainya menghasut seorang pria Dia mengatakan bahwa Catherine adalah seorang mata-mata dari New York Pria itu lalu meludahi Catherine sambil berucap kasar padanya Sekali lagi Kolonel Silas memperingatkannya Bahwa di sini tidak ada tempat bagi seorang seperti dia Lalu Catherine pun berjalan seorang diri sambil menarik kopornya Dengan susah payah dia menuju tujuannya Catherine yang melanjutkan perjalanannya akhirnya sampai di daerah reservasi Ia bertanya apakah agen Mr. James sudah menerima suratnya Tapi dengan sedikit tegas James selalu balik bertanya Kenapa Catherine tidak menunggu dulu balasan darinya sebelum berangkat ke sini Kemudian ia mengizinkan Catherine untuk menginap satu malam di tempat itu Besok hari bawahannya yang bernama Caska akan mengantar Catherine ke stasiun untuk pulang kembali ke New York Kesokan harinya Catherine pun diantar oleh petugas yang bernama Caska menuju stasiun Di perjalanan Catherine bertanya pada petugas yang mengantarnya tersebut Tentang apakah si Timbul telah membaca surat darinya Kemudian Caska menjawab tidak Ini karena Tuan James menyuruhnya untuk membakar surat dari Catherine tersebut Tapi ia sempat membacanya sebelum melakukan itu Kemudian mereka melewati pemukiman Indian Mereka akan berhenti di tempat tersebut Catherine sedikit takut dan bertanya ia dibawa kemana Lalu Caska berkata bahwa dia sebenarnya adalah keponakan dari si Timbul Kemudian Catherine dibawa ke sebuah ladang kecil yang berada tidak jauh dari sana Di situ terlihat ada seorang pria tua yang sedang bercocok tanam Ternyata dia adalah si Timbul Dialah orang yang dari awal ingin Catherine temui Lalu Caska berbicara dengan bahasa Indian dengan pamannya itu Dia seperti mencoba memperkenalkan Catherine pada si Timbul Tapi si Timbul seperti enggan melanjutkan obrolan Dia secara acu melanjutkan aktivitasnya Caska pun lalu mengajak Catherine pulang Tapi ternyata si Timbul cukup pandai berbahasa Inggris Catherine lalu mulai sedikit menceritakan perjalanan jauh Dan usahanya untuk bertemu dengan si Timbul Dia meminta agar si Timbul bersedia untuk ia lukis Di luar dugaan si Timbul mau dilukis Namun ia meminta bayaran sebesar 1000 dolar Catherine sedikit kaget Walau dengan berat hati akhirnya Catherine pun mengiakannya Terlihat rasa tak percaya tergambar dari wajah si Timbul Ini karena Catherine mau menerima tawarannya yang mahal itu Kemudian pada malam itu Si Timbul pun menyediakan tempat untuk Catherine tidur Dia akan tinggal disitu sampai lukisan dirinya selesai dikerjakan Esok harinya Catherine dan si Timbul pergi berjalan Menuju sebuah padang terbuka Mereka akan mulai mengerjakan lukisan si Timbul Saat berjalan si Timbul kesulitan Mengikuti langkah kaki Catherine yang cukup cepat Dia berkata bahwa tidak selayaknya Seorang wanita berjalan di depan seorang kepala suku Catherine lalu memperlambat langkahnya Dia bertanya kenapa dia terlihat sangat kelelahan Si Timbul menjawab karena masih ada beberapa peluru Yang bersarang di tubuhnya Berjalan dengan cepat akan membuatnya sedikit kesakitan Tiba-tiba di tengah perjalanan Kolonel Silas menghadang mereka Dia memperingatkan Catherine untuk segera kembali ke New York Tapi disitu Catherine menolaknya dengan tegas Dia mengancam jika ia dipaksa terus untuk segera pulang Ia akan memberitakan tentang semua ketidakadilan Yang terjadi disana pada surat kabar yang ada di kota Ini karena secara jelas pemerintahan disana Telah merampas hak-hak dari kaum Indian yang ada disitu Kemudian diperlihatkan seorang senior perang Yang memiliki banyak sejarah melawan suku Indian Dia bernama General Kruk Lalu Catherine dan si Timbul pun sampai di sebuah tempat Dimana mereka akan mulai melukis Ketika itu si Timbul hanya mengenakan pakaian biasa Seperti orang Amerika pada umumnya Catherine kurang menyukainya Dia meminta si Timbul untuk mengenakan pakaian adat Indian yang ia miliki Tapi si Timbul berkata bahwa tentara disana melarang mereka Untuk menggunakan pakaian tersebut Pemerintah meminta mereka semua suku Indian Untuk membakar pakaian tradisional mereka Disitu Catherine terlihat sedikit kecewa Tapi ia berkata tidak apa-apa melukisnya dengan pakaian modern Namun kemudian si Timbul berkata bahwa ia tidak membakar semuanya Dia menyembunyikan beberapa pakaiannya di sebuah tempat Catherine pun tersenyum lega Mereka berdua pun bersiap pergi ke tempat tersebut Si Timbul lalu mempersiapkan Rico Seekor kuda putih kesayangannya untuk Catherine Tunggangi Tapi Catherine menolak dan tidak mau menaiki kuda itu Walau si Timbul memaksanya Karena tempat yang mereka tuju cukup jauh jaraknya Benar saja di tengah perjalanan Catherine yang berjalan pun mulai merasa kelelahan dan pegal Mereka lalu beristirat sebentar di sebuah aliran sungai Di situ mereka sedikit bercengkrama Si Timbul secara pribadi sepertinya kurang menyukai Orang-orang yang berada di kota Orang-orang di kota menilai orang lain Dari seberapa banyak harta yang mereka miliki Sedangkan kami suku Indian di sini menilai orang lain Dari seberapa banyak harta yang mereka berikan Mereka lalu melanjutkan perjalanan Hingga sampai di sebuah tempat yang cukup tersembunyi Di sana terdapat sebuah tenda khas suku Indian milik si Timbul Si Timbul pun mulai mengenakan pakaian Indian miliknya Catherine lalu memintanya untuk keluar dari tenda itu Ini agar ia dapat melukisnya dengan jelas Tapi kali ini giliran si Timbul yang menolak Ia hanya ingin dilukis dalam tenda tersebut Mereka pun saling terdiam cukup lama Kemudian si Timbul mulai mengajak Catherine berbicara Dia bertanya mengapa ia tidak mau menaiki kuda Catherine lalu mulai bercerita Mengenai pengalaman buruknya sewaktu kecil Itu membuatnya memiliki trauma tersendiri terhadap sekur kuda Ia pun bercerita mengenai hidupnya yang memutuskan untuk berubah Dia tidak lagi peduli dengan apa yang orang-orang pikirkan Mengenai dirinya seperti sekarang ini Ketika ia berda di tengah-tengah dunia yang tidak ia kenal Ternyata sangat sulit menjadi seorang pemberani Sambung Catherine yang sedikit menangis Setelah cerita itu akhirnya si Timbul pun mau keluar dari tendanya Catherine mulai melukis potret si Timbul Dengan pakaian kebesarannya yang khas itu Lalu malam harinya Catherine dan si Timbul kembali ke pemikiman Namun tempat itu terlihat sepi tidak seperti biasanya Di dalam Caska sudah menunggu dan memberi kabar Bahwa pemerintahan di sana telah mengeluarkan kebijakan baru Semua jatah makanan yang biasa dibagikan kepada setiap suku Indian Akan dikurangi setengah dari yang biasanya Orang kulit putih berencana membuat mereka semua kelaparan Setelah berita itu tersebar pada tetua suku Indian datang mencari si Timbul Si Timbul kesal mengetahui hal itu Esoknya si Timbul meminta Catherine berbelanja bahan makanan Dengan uang yang sebelumnya ia dapatkan dari Catherine Untuk bayaran melukis wajahnya Catherine segera pergi ke kota dengan ditemani Caska Mereka berbelanja segala keperluan yang mereka butuhkan di sana Tapi sesaat setelah Catherine keluar dari toko Seseorang melemparkan batu tepat mengenai wajahnya Lalu dua orang yang tidak dikenal menariknya dan memukulinya Mereka juga melumuri wajah Catherine dengan tanah Yang telah mereka kencingi Tak lama Caska pun akhirnya datang dan membawanya pergi Catherine lalu dibawa kembali ke tempat mereka untuk diobati Beberapa hari kemudian terlihat James dan istrinya Mereka membagikan jatah makanan yang telah dikurangi jumlahnya Kepada rakyat Indian yang berbaris mengantri Namun tidak terlihat adanya protes dari mereka Akan jatah makanan yang jumlahnya dikurangi tersebut Kolonel Silas yang menyaksikan kejadian tersebut Seketika menyadari bahwa semua itu adalah perbuatan Catherine Dia lalu meminta General Crook untuk menangkap Catherine Karena telah mengacaukan rencana mereka Tapi General Crook menolak Karena menurutnya seorang wanita tidak bisa ditangkap Hanya karena membelanjakan uang miliknya sendiri Di tempat berbeda Catherine sudah sadarkan diri Dengan bekas luka di wajahnya Kali ini dia sudah merubah pandangannya Ia berusaha meyakinkan si Timbul Yang selama ini diam untuk kembali melawan Catherine meyakinkan si Timbul untuk menentang Rencana pembatasan wilayah Itu bisa dilakukan dengan cara memenangkan voting yang akan diadakan Tentunya diperlukan seorang pemimpin Untuk menggerakkan seluruh tetua suku Indian Mereka harus mengerti dan melakukan keputusan yang tepat Saat voting nanti Catherine lalu menunggangi Rico Dia akan pergi memenuhi jamuan makan malam Yang sebelumnya General Crook berikan Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Catherine akhirnya kembali menunggangi kuda Dia melawan semua trauma masa kecilnya Setelah sampai ke tempat tersebut Catherine mengetuk pintu lalu masuk Di dalam rumah terdapat General Crook Kolonel Silas Kapten James dan istrinya yang sedang makan malam Catherine yang tidak segan memperlihatkan luka lebamnya Membuat mereka sedikit kaget Akan kondisinya seperti itu Catherine langsung mengungkapkan Maksud kedatangannya Ia berkata bahwa ia akan membantu suku Indian Dalam proses demokrasi yang diadakan dalam waktu dekat Ini mengenai pembagian batas wilayah bagi suku Indian dan Amerika Ia memutuskan untuk membantu kampanye dari suku Indian Dan melawan para penjajah Karena ia juga memiliki hak suara dalam proses politik di tempat itu Apalagi dengan posisinya yang sekarang berada di antara para suku Indian Kali ini tidak ada lagi kekerasan yang terjadi padanya Atau kepada semua suku Indian yang ada di sana Catherine mengancam bahwa ia tidak akan segan untuk melaporkan hal itu Dengan mengirimkan telegram kepada Senator Fred Salah satu kenalannya yang berada di New York Hari demi haripun Catherine lalui Dia menemani si Timbul pergi dari satu tempat ke tempat lainnya Menemui para tetua dan rakyat Indian Di sana mereka berdua mengajari dan meyakinkan mereka Agar mau bersama-sama mempertahankan tanah mereka Dengan menolak rencana pembatasan wilayah secara demokratis Pada voting yang akan diadakan nanti Di tengah kegiatannya yang baru tersebut Catherine juga masih terus melanjutkan semua karya lukisannya Yang belum selesai Akhirnya acara pemilihan suara pun diadakan Acara dimulai dengan pembukaan dari General Kruk Lalu Kolonel Silas mulai memanggil ketua suku yang bernama Blackbeard Dari suku Samsark untuk memberikan pidato Blackbeard pun mulai berpidato Tapi di tengah pidatonya terdengar suara riu dari mereka Yang menyambut kedatangan dari si Timbul Lalu dia menyapa para tetua suku Dan duduk di kursi yang mereka kosongkan Setelah suasana mulai kembali tenang Silas meminta Blackbeard untuk melanjutkan pidatonya Tapi Blackbeard kemudian berkata Hanya itu yang ingin ia katakan Dia pun turun meninggalkan podium tempatnya berbicara Kolonel Silas mulai terlihat sedikit gelisah Lalu dia memanggil ketua suku lainnya Tapi tidak ada yang maju atau menjawab Silas pun berbisik kepada General Kruk memintanya Untuk menunda voting yang dilakukan saat itu General Kruk lalu sedikit berdebat dengan Silas Tapi di tengah perdebatan mereka Si Timbul berkata bahwa ia ingin memberikan pernyataan Silas pun melarangnya berbicara dan berkata Bahwa si Timbul bukanlah anggota saya yang terdaftar dari komite voting Tapi General Kruk punya pemikiran lain Ia mempersilahkan si Timbul maju untuk menyampaikan pidatonya Si Timbul yang masih duduk di kursinya Lalu berbicara dengan bahasa Indian Sejak orang kulit putih datang dan menghancurkan padang rumput disini Tanah telah berubah menjadi debu Di dalam debu ini terdapat jasad orang-orang kesayangan kita Saat angin berhembus, angin itu mengembuskan nafas dari para palawan kita ke wajah kita Para diplomat kita, dokter, guru spiritual Dan anak-anak kita yang telah mati Kepala agung berbicara kepada kita melalui debu Kau tidak bisa menjual bagian dari bumi Karena bumi itu milik Tuhan Dia lalu mengambil tanah yang ada di bawahnya Ia berkata, kami tidak akan memberikan tanah kami lagi Walau hanya sedikit ini Para suku Indian pun riu mendukung apa yang diucapkan Si Tim Silas selalu menyarankan generalnya untuk menunda voting kali ini Pastinya mereka akan kalah Namun General Kruk ingin voting tetap diadakan Tentu saja hasilnya adalah kekalahan bagi Amerika Katrin sedikit heran kenapa mereka tetap melanjutkan voting Silas pun menariknya dan berkata Kenapa Katrin tidak juga memahami semua ini Ini adalah hal yang sebenarnya General Kruk inginkan Karena jika mereka kalah dalam voting ini Maka mereka akan memiliki alasan untuk berperang Jauh di dalam hatinya hal ini juga lah Yang diinginkan oleh si Timbul sambung silas Saat di rumah Katrin menunjukkan hasil karyanya yang telah selesai Lukisan wajah si Timbul lengkap dengan baju kebesarannya Siting pun menyukainya dan memandanginya dengan tersenyum Tiba-tiba kolonel silas datang masuk ke ruangan itu Siting mencoba mengusirnya Tapi Silas berbicara pada Siting dengan bahasa Indian Pembicaraan mereka terlihat sangat serius dan menakutkan Setelah silas keluar Katrin meminta Siting Untuk ikut bersamanya ke New York Ini agar mereka bisa selamat dan hidup dengan tenang Sitingbul menolaknya dengan halus Lalu dia meminta Katrin untuk mengambil kayu lagi untuk perapian mereka Di luar silas ternyata masih menunggu Ia lalu menyekap Katrin Dan membawanya pergi cukup jauh dengan menaiki kuda Katrin lalu diturunkan di sebuah tempat Setelah turun ia mencoba berlari kembali ke tempat Sitingbul berada Sementara di pemukiman sekelompok pasukan mendatangi kediaman Sitingbul Lalu menembakinya Sitingbul pun tewas seketika di tempat itu Seluruh suku Indian di tempat itu Dikejar oleh pasukan Amerika selama 3 minggu Hingga akhirnya semua dari mereka tertangkap Di sungai yang bernama Wonderknik Sebanyak 300 pria, wanita, dan anak-anak ditembak mati Amerika pada saat itu mengabaikan hasil voting Mereka merampas secara paksa tanah dari peribumi Cara hidup kuno suku Indian telah lenyap Lukisan Sitingbul saat ini dipamerkan di museum Statistical Society yang berada di Dakota Utara Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran Penindasan adalah jalan keluar untuk merebut tanah orang lain Kau lemah maka kau akan tersingkirkan Oke sampai jumpa di alur cerita film berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!